Untuk pes kesehatan akan membuka kegiatan kompensi pes hari ini. Sejauh ini, hari ini, KPG Provinsi Gbarat sudah sangat siap menyambut untuk tahapan penerimaan bakal calon hari ini. Hari ini, jam 1, nanti kita ada gladiresif untuk tiga hari, karena sesuai dengan tahapan, tahapannya kan pada tanggal 27 sampai tanggal 29, di tanggal 29 sampai pukul 23.59. Artinya KPG Provinsi Gbarat sendiri mengikuti pesan FKRI? Ya, karena kemarin KPG Provinsi Gbarat juga sudah menyampaikan kalau akan mengikuti, keluarlah surat nomor berapa tadi yang disampaikan oleh Pak Adi. Dan kami pastikan hari ini bukan hanya Provinsi saja yang sudah siap untuk tahapan besok, tetapi 27 kabupaten kota sudah siap untuk menerima pendaftaran calon kepala daerah, baik bupati dan otor bupati, dan wali kota dan wakil wali kotanya. Ada syarat calon dan ada syarat pencalonan. Syarat calon tadi yang terkait dengan dokumen KTP dan dokumen yang lainnya. Kalau syarat pencalonan itu kan terkait tadi. Ketika ada dukungan, begitu kalau dipersorangan berarti kan dukungan dari bentuk KTP. Tapi kalau dukungan untuk partai politik, itu kan sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Adi, dengan perubahan atas perusahaan dari PMK. Karena Jawa Barat ini penduduknya lebih dari 12 juta, di atas lebih 12 juta artinya dukungannya 6,5% dari suara sah kemarin. Kalau dihitung berarti seharusnya ada sekitar 6 partai ya yang sudah bisa mengusung sendiri. Tapi kita lihat besok. 6 partai itu? Sejauh ini tidak ada independen? Tidak ada. Tadi tidak ada. Karena kan tahapnya sudah lewat itu. Di Jawa Barat hanya ada tiga, yaitu adalah Semedang, KBB, dan Kota Banjar. Lalu sejauh ini sendiri ada pasaran calon yang sudah mendapatkan? Belum. Hari ini kita pagi tadi baru menerima surat dari, bukan dari dukungan partai politik ya, tetapi dari relawan. Relawan tadi yang disampaikan, kalau akan datang sampai di sini kurang dari pukul 16. Tapi sampai hari ini kita sedang melakukan koordinasi dengan LO partai tersebut, dan termasuk kontak person dari surat yang ada di dalam surat tersebut. Daftar atau hanya kirap begitu ya, karena dalam surat yang kami terima kirap begitu. Kirap dari Citolik ke kantor KPU. Jamnya juga jam 16 dalam surat tersebut. Kalau jam 16 kan kita sudah tutup. Jadi pertama kita akan informasi, apakah memang betul ada besok ada yang, misalkan nanti kita update informasi terkait siapa yang akan daftar, dan untuk sobatan berusaha. Terus nanti relawan, apa namanya? Ya? Relawan apa namanya? Tertulisnya Pak Didi Mulia Di. Oke. Terima kasih. 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 Terima kasih.